Matic bisa memberikan solusi untuk scalability Ethereum, berarti berharga dong. Hey guys, welcome back to Crypto Indonesia. Sekali lagi bersama gue, Toshi. Dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Matic. Ini review yang cukup tertunda ya, karena ya berbagai macam hal lah ya. Karena kurang waktu dan juga ada beberapa proyek lain yang ya menurut gue lebih cocok untuk dibahas kemarin-kemarin. Oke, jadi Matic ini kita akan mencoba membahas dari sisi positif maupun negatifnya seperti biasa. Dan seperti kita tahu, Matic ini adalah scalable solution untuk Ethereum. Kita akan bahas di video ini. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai Polygon atau Matic. Dimana ini sebenarnya satu review yang cukup tertunda. Gue udah rencananya review beberapa minggu lalu, tapi ketutup terus lah dari ada proyek lain yang gue ingin bahas duluan. Sampai memang waktunya juga gak keburu ya. Jadi, mohon maaf sudah bagi yang nunggunya lumayan lama ya. Jadi kita bisa lihat Polygon ini adalah cryptocurrency nomor 21 di coin market cap. Dengan market cap yang cukup besar. 9 miliarios dollar lah ya, kalau kita buletin. Dan kalau kita lihat volumenya juga cukup tinggi. Itu 1 per sembilannya kasarnya, atau bahkan lebih lah mungkin dari 2 per sembilannya dari market capnya. Yaitu 1,2 miliarios dollar ya. Jadi besar banget. Jadi buat kalian yang ingin teritmatik, jangan pernah takut buat kena liquidity trap. Karena 1 miliar ya, besar banget. Dan kalau kita lihat secara circulating supply-nya juga sudah not bad ya. Ada 67% ke apa, sudah tersirkulasi. Dan juga maximum supply-nya dibilang dikit, gak juga. 10 miliar ya. Dibilang banyak juga gak ekstrim ya. Gak sampai triliunan ya. Oke, nah kalau kita lihat sekarang metric ini sedang dalam proses untuk mengejar all-time high dia. Dan kalau kita bahas price action-nya nanti lah ya. Si price action-nya mending nanti aja. Sekarang kita bahas dulu mengenai apa itu metric dari proyeknya. Oke, jadi metric ini apa sih? Kenapa namanya metric dan polygon waktu bersama? Jadi awalnya ini adalah disebutnya proyek mereka adalah metric network. Tetapi mereka rebranding menjadi polygon. Karena kenapa? Awalnya metric network ini hanya fokus untuk jadi layer 2 Ethereum. Dimana kita tahu Ethereum scaling problem-nya lumayan parah ya. Sampai fee-nya itu bisa ribuan dolar gitu ya untuk satu transaksi. Nah, sekarang kenapa dia berubah jadi polygon? Karena dia sudah berevolusi. Bukan hanya sebagai scaling solution lagi untuk Ethereum. Tapi dia memiliki ekosistem dia sendiri. Nah, jadi kenapa polygon ini menjadi berharga gitu ya? Karena efektifly mereka ini mentransform Ethereum menjadi full-fledged multi-chain system. Atau ya sering disebut sebagai internet of blockchains. Apa artinya? Yaitu dia bisa menyambungkan Ethereum network dengan berbagai network lain. Makanya jadi multi-chain system. Nah, multi-chain system ini sama seperti Polkadot, Cosmos, Eflans, dan lain-lain. Dengan keuntungan dari security dan juga ekosistem yang besarnya dari Ethereum. Oke, dan polygon ini gak main-main. Dia itu di-backing oleh Binance dan Coinbase. Itu dua exchanger yang kuat ya. Kita tahu Binance adalah exchanger terbesar di dunia secara volume. Dan Coinbase adalah exchanger terbesar di Amerika juga secara volume. Dan tujuan dari proyek ini adalah untuk menstimulasi adopsi masal dari cryptocurrency. Dengan cara menyelesaikan permasaan scalability dalam berbagai macam blockchain. Yang dulunya waktu masih metik dia fokusnya di Ethereum. Sekarang bisa untuk segala macam blockchain. Dan selain itu juga dia menggunakan satu teknologi yang disebut The Plasma Framework. Yang digunakan oleh Polygon. Dan ini di-propos, si teknologi ini di-propos oleh co-founder dari Ethereum. Yaitu Vitalik Buterin. Tujuannya apa? Untuk bisa mengeksekusi dengan mudah dan scalable autonomous smart contracts. Dan karena itu juga, Polygon bisa mencapai transaksi yang sangat tinggi sekali. Atau TPS yang sangat tinggi. Yaitu 65 ribu transaction per second. Tapi dalam catatan di sidechain-nya ya. Bukan di main chain-nya ya. Lalu selain itu juga dia memiliki block confirmation time yang respectable ya. Di bawah dari 2 detik. Jadi finality-nya pun cukup cepat ya. Dan selain itu juga sekarang Polygon sudah berhasil memiliki 50 depth di sidechain-nya mereka. Begitu ya. Jadi, quite an interesting project. Jadi ini ditekankan lagi bahwa Polygon ini sebenarnya sekarang ya. Terutama untuk sekarang. Dia itu fokusnya untuk men-support berbagai macam DeFi. Atau decentralized finance protocols. Yang ada di Ethereum ecosystem. Tapi seperti yang tadi gue bahas juga sedikit. Mereka sudah mulai lebih luas. Nggak hanya Ethereum saja. Tapi still, sampai sekarang. Terbesar itu masih di Ethereum. Nah, mungkin terus ada yang bertanya nih sekarang. Oke, dia kayak apa bisa bikin TPS lebih cepat. Tapi apalagi sih kegunaannya. Apa yang membuat dia jadi banyak dipakai oleh orang. Sebenarnya kalau mau dibikin super simple, ini. Ini yang paling membuat Polygon menjadi sangat menarik. Karena kalau kita lihat nih. If transfer di Ethereum network. Ini perkiraan dia ya. Kalau mau lebih pas, mau lebih pastinya berapa per detik ini ya. Buka di sini, di Polygon Gas Station. Ini perkiraan saja. Jadi, untuk transfer di Ethereum network itu butuh dana sekitar 4,19. Cent ya. 4 dolar lebih 19 cent. Nah, sementara di Polygon untuk transaksi yang sama jenisnya, e-transfer, itu hanya perlu 0,00007 dolar. Jadi, sangat kecil ya. Sub cent gitu ya. Nah, jadi sebenarnya, ya bisa dibilang dia bisa bikin transaksi jadi sangat-sangat-sangat murah sekali. NFT ya. Murah. ERC20 swap juga jauh lebih murah lagi. Bahkan nih, buat OpenSea Registry, di Ethereum kalau mau menggunakan Ethereum network itu 78 dolar. Di sini, balik lagi nggak sampai 1 cent. Ini yang membuat, ya bisa dibilang membuat Polygon ini menjadi sangat menarik dan banyak dipakai oleh orang. Jadi, ini sebenarnya jualan utama dia tuh ini gitu. Dia bisa membuat Ethereum technically menjadi scalable, walaupun dia dalam bentuk sidechain ya. Bukan di layer satunya. Dan, Polygon ini, layer 2-nya ini bukan didesain oleh tim dev langsung dari Ethereum. Jadi, ini third party. Nah, mungkin kalau buat kalian yang lebih ngerti teknikal, akan bertanya, kalau gitu, Polygon bisa aja sekarang terganggu dong sama Arbitrum dan juga sama Optimism. Itu dua scaling solution lain atau dua layer 2 lain yang dipakai di Ethereum. Dan jawabannya, yes, benar. Sudah semakin banyak orang yang, ya bisa dibilang dulu itu seperti Monopoly ya. Ya, scaling sistem yang paling dipakai, dulu Polygon saja. Tapi, setelah ada Arbitrum dan ada Optimism, mulailah terbagi. Kenapa? Ya, ini sedikit teknis ya, sedikit teknis. Jadi, intinya gini nih. Polygon ini adalah sidechain. Sementara kalau Optimism dan juga, apa namanya, Arbitrum itu adalah rollout. Simpelnya, kasarnya, kalau Polygon ini, saat kita mengirim Ethereum dengan Polygon Network, security-nya kita harus percaya dengan Polygon. Tapi kalau dengan rollout, enggak. Dia bisa tetap menggunakan Ethereum, apa namanya, IMV-nya dia lah, atau konsensus atau security di Ethereum sendiri. Nah, tapi, sekarang dari situ, Polygon pun ingin upgrade diri dong tentunya ya. Jadi, dia merge dengan Hermes, Hermes Network, dengan deal-nya lumayan besar nih ya. Deal-nya itu 250 juta US dollar. Dan ini adalah the first complete merger of one blockchain network to another. Jadi, ini pertama kalinya nih, blockchain benar-benar merger antara dua blockchain. Dan alasannya kenapa? Salah satunya adalah karena, ini ya, penekanannya di sini nih. Karena Hermes ini memiliki zero knowledge rollout. Nah, seperti yang gue bilang tadi bilang kan, Optimism dan Arbitrum itu rollout. Jadi, mereka ingin merger dengan Hermes supaya mereka bisa menggunakan zero knowledge rollout-nya si Hermes yang terkenal, yang terkenal unik, gitu ya bisa dibilang. Jadi, seperti ini, kalau dengan begini bisa saja, Polygon kembali lagi memakan si volume yang diambil oleh Arbitrum maupun Optimism. Tapi ya, balik lagi, belum final ya. Semuanya, mereka masih bersaing di situ ya. Jadi, itu yang keren dari Polygon. Dia terus berkembang, gitu ya. Dan, ini sekilas gambaran dari Polygon Ecosystem ya. Ini mungkin sedikit pecah, tapi ya, intinya gue lebih mau menggambarkan. Polygon Network ini memiliki ekosistem yang cukup besar ya. Dari browser wallet-nya, ada Metamask, ada Fountyr, ada banyak lah ya. Lalu juga dari banking payments-nya, ada, apa ini, ada MobileFi, lalu ada USD Coin atau USDC, dan banyak lagi. Jadi, dia secara ekosistem besar. Setau gue, dulu waktu metik nggak sebesar ini. Karena, balik lagi, dulu fokusnya hanya untuk sebagai layer 2 dari Ethereum saja. Tapi setelah dia rebranding menjadi Polygon, dia mulai mengambil market lain juga. Itu ya. Oke, jadi tadi gue sudah bahas mengenai fundamentalnya. Gue juga bahas mengenai teknikalnya. Walaupun gue teknikalnya, gue itu watered down lah ya. Gue bikin sesimpel mungkin. Karena jujur, kalau setiap crypto project, lo mau bahas secara detail sekali secara teknisnya, gue takutnya orang-orang malah jadi nggak get the bigger picture, dan malah cenderung bosan, dan ujung-ujungnya malah nggak ngerti sama sekali. Jadi, gue coba untuk disimplify. Walaupun dengan simplification, otomatis, tidak akan seakurat dari kalau gue bahas sangat teknis. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke reach list mereka nih, atau top wallets mereka. Jadi, ada tiga ya, kita bisa lihat. Di Polygon ini ada tiga, atau di Metik ini ada tiga. Yang pertama ada bentuknya IRC20. Ini gue buka di sini, IRC20. Lalu gue udah buka yang versi, ini, gue buka juga versi yang poligonnya. Lalu ada juga yang versi BP20. Kita pertama lihat dulu yang versi poligonnya. Kita bisa lihat di poligon sini, sangat-sangat terbagi dengan rata lah, yang bisa dibilang. Wallet terbesar itu cuma memegang 2,9 juta Metik. Itu hanya 0,0291% saja. Jadi, sangat kecil. Dan terus ke bawah. Kecil, 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 kecil. Nah, kalau di Ethereum, ini sedikit berbeda ya. Di Ethereum ini, lima wallet ini terutama memegang cukup besar. Satu, 20%. Ada sekitar 2 miliar. Ini 2 miliar token. Lalu di sini ada sekitar 1,6 miliar token. Dan di sini ada 1,1 miliar token. Jadi, cukup besar. Tapi, catatannya ini semua smart contracts. Jadi, kemungkinan besar ini untuk sticky rewards, dan juga ini ada foundation contract, fasting contract. Jadi, overall, aman. Karena bentuknya smart contracts. Seperti yang gue sudah bahas di beberapa video gue, sebelumnya, mengenai review. Kalau andaikan di sini addressnya memiliki smart contract, ini orang nggak bisa sembalangan ngedam ke market. Kenapa? Karena ini sudah dikunci. Ini hanya bisa release apabila sesuai dengan kontrak mereka. Jadi, aneh karena ada kontrak seperti ini, menurut gue pribadi, cenderung aman. Tapi ya boleh, lu note ya, mereka ada kepemilikan sebesar ini. Di setiap wallet. Nah, yang bikin sedikit deg-degan adalah di yang versi BIP20. Kita lihat top wallets mereka ya. Kita mundur dulu sedikit, kita ke reach list mereka ya. Nah, ini dia. Ada satu wallet yang non-smart contract memiliki 1,7 miliar token. Ya, itu 85 persen secara persentase. Value-nya 2,3 miliar USD. Berarti kalau kasarnya kita hitung, ya kita lihat sendiri aja ya. Sekarang market cap dia 9. Berarti ada 2 miliar dari 9 miliar ini ada di satu wallet. Dan ini non-smart contracts. Kita lihat juga ke dalamnya transaksinya pun tanpa kontrak. Kita lihat semua transaksi dia, bentuknya, ya kita lihat sendiri ya. Semuanya ini tanpa kontrak. Walaupun baru 2 saja nih. Cuman, gue nggak tahu ini wallet untuk apa. Kalau buat kalian yang tahu nih, mungkin para penggemar metik tahu ini wallet buat apa, boleh komen di bawah. Tapi kalau yang gue lihat dari sekarang sini, ini wallet biasa, alias wallet yang non-smart contract. In theory, ini bisa saja dia kirim ke exchanger dan bisa dia dump ke market. Jadi ini adalah salah satu risiko yang harus kita perhatikan sebelum kita invest di metik ya. Tapi menurut gue pribadi ya, menurut pendapat gue pribadi, secara kegunaan, metik ini masih sangat, ya bisa dibilang, menutupi dari kelemahan ini. Karena ya bisa dibilang Ethereum sekarang kelemahan terbesarnya adalah scalability. Dia sangat-sangat, apa ya, congested gitu, dari banyaknya transaksi dia. Makanya, sangat tinggi sekali gas fee. Dan banyak orang yang jadi cenderung malas untuk memakai Ethereum. Dengan menggunakan Polygon Network ini, atau metik network ini, ya akan jadi jauh lebih murah. Seperti yang gue bahas di sini ya, sangat murah. Lihat, jauh lebih murah. Walaupun, kalau mau ngomong juga, ini secara teknisnya, lumayan sulit. Ya, lo bisa sih belajar ke itu. Tapi kalau lo gap tech, gue jamin, lo akan kesusahan untuk memakai Polygon Network ini sebagai layer 2. Jadi, ya berguna bagi orang-orang yang bisa dibilang tech savvy. Atau orang-orang yang mengerti teknologi. Tapi terbukti, sekarang Polygon basically sekarang nomor 21 di CoinMarketCap. Ya, bisa dibilang sekarang tujuan utama dia yang menjadi scaling solution untuk Ethereum. Dan, kalau bisa sampai ke sini, dari situ saja gitu ya, walaupun ada campuran lain, tapi, mostly dari situ saja, berarti Polygon ini sangat efektif sebagai layer 2. Nah, sekarang, apa yang bisa menyebabkan Polygon ini mungkin turun demand-nya? Ya, kalau Arbitrum, dan lalu optimism juga semakin kencang. Semakin banyak yang adopsi mereka, atau mereka bisa bikin lebih user friendly, ya berarti Polygon bisa pelan-pelan bocor. Sama seperti Ethereum. Ethereum mulai banyak bocor ke, contohnya Cardano, ke Polkadot, yang paling parah salah satunya ke Solana, dan juga nanti ke Phantom, dan lain-lain. Sama, Polygon juga punya resiko seperti itu. Dia bisa saja bocor ke Arbitrum, lalu bocor juga ke Optimism. Jadi, itu yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah, ada satu wallet yang memegang besar sekali, dan juga yang kedua adalah, dia bisa saja ke depannya bocor ke Arbitrum maupun ke Optimism. Dan, ya mungkin future project yang lain juga. Oke, jadi kesimpulannya apa nih dengan Matic? Menurut gue pribadi, Matic ini masih menjadi scaling solution terbaik untuk Ethereum. Walaupun, Arbitrum dan Optimism sudah semakin mendekat nih. Dan yang gue suka dari Matic adalah, saat dia tahu bahwa para kompetitor mereka technically memiliki cara scaling solution yang mungkin lebih baik, dia mencoba untuk upgrade. Caranya dengan apa? Dia join dengan Hermes atau dia merger dengan Hermes. Di mana kita tahu, Hermes ini seperti yang gue bahas tadi, terkenal dengan ZK rollout mereka. Jadi ya, itu yang gue suka dari Matic. Mereka terus ingin berkembang. Tapi, ingat juga bahwa ada satu wallet di BP20 yang memiliki supply besar ya. Sekitar 2 triliun lebih. Eh, sorry, 2 miliar lebih. Jadi, ada resiko itu ya guys. Jadi, jangan lupa untuk selalu ditimbang-timbang positif maupun negatifnya. Tapi buat gue pribadi, Matic gue masih tetap taruh untuk long term buat gue ya. Karena menurut gue, it's gonna be there for the long term. Oke, itu kurang lebih untuk Matic. Dan buat kalian yang masih belum join atau belum nonton daily daily charting with Toshi, jangan lupa untuk klik disini. Kita bisa lihat playlistnya dimana kita daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kalian juga bisa request apa cryptocurrency yang ingin kalian bahas atau ingin kita bahas selanjutnya. Dan juga buat kalian yang ingin tahu gimana cara staking, gimana cara baca candle, dan lain-lain, bisa klik tutorials with Toshi disini. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next video. Sampai jumpa di video.